Intro Prata Marahan pindah ke Jepang, media Malaysia kaget bukan ke Palang Kabar transfer Prata Marahan dari BC Semarang ke grup Jepang, Tokyo Venti rupanya juga sudah sampai ke Malaysia Sejumlah media olahraga dan negeri jiran tersebut ramai-ramai membahas kepedaan sang back kiri timnas Indonesia yang memang cukup mengejutkan itu Salah satunya, Voket FC Mereka dengan Indonesia mengabarkan Prata Marahan dan mendoakan yang terbaik untuk harian sang pemain 20 tahun itu di negeri Sakura Fullback kiri internasional Indonesia Prata Marahan secara resmi sudah diumumkan menjadi pemain baru kesebelasan J2 League yakni Tokyo Venti Pemberitahuan datang langsung dari situs resmi grup tersebut, tulis Voket FC dalam artikelnya pada Rabu 16 Februari 2022 Ia adalah pemain asal Asia Tenggara pertama dalam sejarah yang akan bermain untuk Tokyo Venti Tes medis dan pengenalan resmi akan dilaksanakan dalam waktu dekat beserta penyerahan nomor punggung 38 Prata Marahan bukan datang sebagai pemain pinjaman karena diberi kontrak permanen Tidak ada pemberitahuan seberapa lama durasi kontrak tersebut, tambah tulisan itu lagi Voket FC juga membahas bagaimana proses transfer Prata Marahan yang sudah direcanakan oleh Tokyo Venti sejak Agustus tahun lalu Beberapa bulan jauh sebelum Sang Undergate memainkan rebutnya di Piala FF 2020 Dia sanggup mengantarkan tim Nas Indonesia melancong ke final dengan sumbangan 2 gol sebagai pemain inti Pernah digosipkan ke Korea Selatan Sebagai tambahan informasi, Prata Marahan sebelumnya sempat ramai dibutakan bakal merumbut di luar Indonesia Namun bukan ke Jepang, melainkan ke Korea Selatan Selama beberapa waktu pemain asli, didikan PSJ Semarang tersebut dikaitkan dengan tim kasta kedua negeri Dinseng yakni Daejeon Hanna Cintusian FC Hanya saja transfer tidak kunjung terwujud sampai akhirnya Arhan sempat bermain lagi untuk PSJ Lagi pula, kobraknya dengan Laskar Maisa Jenar masih tersisa sampai Desember mendatang Akan tetapi, PSJ serupanya dengan senang hati melepas Prata Marahan tanpa kompensasi sepeset pun saat Tokyo Venti datang mendekat untuk merealisasikan minat mereka PSJ Semarang melakukan gesture tersebut dalam rangka membantu memperkembangkan karir sang bintang muda ke arah yang lebih baik lagi Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!